Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang. Ibunda Ferry Irawan, Hariati menanggapi kabar putranya yang dituding hanya numpang hidup dengan Fena Melinda. Hariati mengaku sudah menjelaskan soal putranya yang tak punya pekerjaan ke Fena Melinda. Hariati mengungkapkan, Fena Melinda ikhlas menerima Ferry Irawan dalam kondisi apapun. Meskipun begitu, ia tetap meminta Ibunda Feral Bramasta itu untuk berpikir ulang agar tidak menyesal di kemudian hari. Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang, Ferry itu tidak ada kerjaan, gak ada penghasilan. Fena mau gak terima ya Ferry apa adanya? Aku mau Mami terima apa adanya. Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesal. Ferry itu keadaannya kayak gini. Ferry kan udah setuju Fena-nya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan gak bisa ngelarang. Tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Nah itu hasilnya juga di... Hasilnya udah dikasihkan ke Fena semua. Kan ada di surat peranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Kau Bali ya kalau gak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting. Tapi kan karena ngantor-ngantor Fena udah gak sempet lagi. Jadi bukan dia-dia pengangguran gitu. Ada aja lah. Ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Fena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya Mami? Yang Mami tahu. Iya. Di dalam rumah tangga juga Ferry tuh gak pernah diem. Pagi-pagi udah nonton Fania. Ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau gak ada pembantu. Dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar. Itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjaan sama Ferry? Iya. Belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Fania, Fena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap, jangan dianggap apa tuh namanya, dia anggap ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja. Kecuali dia nya tidur aja. Ini kan gak dikerja. Kadang sore ngantar Fena, ada acara, ada ini, ada itu. Tetep dari kerja. Untuk update kondisinya sih gitu. Karena saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya gak pernah. Ini semua-sema ya kita adek-adek lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Fena tuh curhat sama Mami ya? Kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry? Misalnya lagi ngambat apa cerita? Iya, lagi ngambat. Pernah ya lagi ngambat Fena sendiri yang bilang ke Mami. Mami katanya, aku habis, apa istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry, dikurung sama Fena. Itu Fena sendiri yang cerita Pemati. Dikunciin gitu. Dikunci dari luar. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!